Tokoh Masyarakat Tionghoa S.K. Bupati Mempawah Dikumpulkan di kediaman Dinas Bupati Mempawah Dalam rangka silaturahmi menjelang Imlek ke-2574 tahun 2023 Pada Kamis 19 Januari 2023 Di awal sambutannya, Bupati Erlina mengucapkan Selamat datang dan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir Izinkan juga saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru Imlek Kepada semua warga Tionghoa yang merayakan Semoga semua berkat kebajikan, kedamaian, dan kesejahteraan Selalu menyinari saudara-saudara semuanya Ucap Bupati Erlina Erlina menyampaikan Dikumpulkannya para tokoh masyarakat Tionghoa S.K. Bupati Mempawah Tak lain dan bukan adalah untuk mempereratari silaturahmi Dengan adanya silaturahmi ini Dapat mendekatkan yang jauh menjadi dekat Dan yang dekat semakin akrab Yang tidak kenal menjadi kenal Dan yang kenal semakin harmonis Sehingga akan muncul hubungan kekeluargaan Yang baik di antara kita, terang Erlina Erlina mengatakan Dan Pemkap Mempawah tentunya juga ikut merasakan Suka cita menyambut tahun baru Imlek Dengan memberikan tali asih dan paket sembako Untuk merayakan Imlek tahun ini Pemkap Mempawah turut memberikan tali asih dan paket sembako Kepada 100 orang tokoh masyarakat Tionghoa Serta dana bantuan kegiatan Cap Gomes Sebesar 30 juta rupiah Dari Ketua Yayasan Tridharma Bakti Kecamatan Sungai Pinyuk Terang Erlina Dikatakan Erlina, tahun baru Imlek tahun ini Jatuh pada tanggal 22 Januari 2023 Bertepatan dengan hari Minggu Merupakan hari yang sangat penting Dan menjadi terisi masyarakat Tionghoa sejak dulu Dengan momen perayaan Imlek ini Marilah kita perkokoh lagi tali silaturahmi Yang akan mengikat kuat tali persaudaraan Sehingga kita bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi Ujar Erlina Jadikan momen perayaan ini sebagai pemicu semangat kebersamaan Sehingga kita bisa mewujudkan kegiatan yang bawah Semakin maju, cerdas, dan terdepan tutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!